Terima kasih Ustaz Wijayanto atas tausiyahnya yang mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kita semua baik. Sahabat hijrah yang dimulakan Allah SWT, disini ada sekedar informasi, Muslimnesia. Ada yang sudah download aplikasi Muslimnesia, Muslimnesia adalah aplikasi digital buatan anak bangsa yang membantu Muslim Indonesia menjalani gaya hidup islami. Beberapa fitur andalannya, yang pertama adalah jadwal kajian, dimana kita bisa mendapatkan jadwal kajian di sekitar kita dan juga bisa search sesuai prevensi kalian seperti nama Ustaz-Ustaz, kemudian masjid dan tema kajian. Kemudian fitur yang kedua adalah halal radar untuk mengetahui informasi restoran halal, rumah sakit islam dan hotel syariah di sekitar kalian. Dan juga ada fitur yang ketiga yaitu fitur berbagi, dimana kita bisa melakukan sedekah dengan mudah dan aman. Saat ini Muslimnesia sudah bekerjasama dengan lembaga besar seperti ACT dan Rumah Zakat. Segera download yang belum download aplikasi Muslimnesia di App Store dan Play Store. Baik, sebelum kita lanjutkan ada dua pertanyaan buat sahabat hijrah untuk ikhwan dan akhwat yang bisa menjawab pertanyaannya akan kami berikan hadiah. Boleh hadiahnya sudah disiapkan dua. Pertanyaan yang pertama sangat mudah, siapa pembaca doa pada saat pembukaan hijrah fest Ramadan tadi pagi. Boleh maju ke depan atau saya turun ke bawah ya. Baik, yang bisa boleh maju ke depan, siapa yang tahu? Ikhwan baik, boleh. Boleh. Siapa pembaca doa saat pembukaan hijrah fest tadi pagi? Uh semangat, larinya kencang banget walaupun puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya nama-nama? Nama saya Laika. Dari? Dari Sleepy. Dari Sleepy. Ini bukan yang kemarin bukan ya? Oh bukan. Bukan, bukan. Baik, siapa nama pembaca doa saat pembukaan tadi pagi? Pak Kiai Zaitun Rasmin. Betul? Betul atau salah? Betul ya? Iya betul. Baik, dapet satu hadiah dari hijrah fest. Selanjutnya buat Ikhwan. Akhwat maaf, Ikhwan sudah akhwat. Sebutkan, udah angkat tangan duluan, padahal belum dikasih pertanyaan ya. Sebutkan, nama surah dalam Al-Quran yang menggunakan nama hewan. Oh ini paling depan. Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Silahkan. Boleh. Oke, oke. Maju ke depan. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Fitrah Awliya dari Samarinda. Masya Allah. Samarinda, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Terkenal dengan sarung ya. Sebutkan nama hewan yang diabadikan menjadi nama-nama surah dalam Al-Quran. Ada berapa tuh? Surah An-Namal. An-Namal apa artinya? Semut. Semut terus? Surah Al-Fil. Al-Fil apa artinya? Gajah. Gajah terus? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Laba-laba. Laba-laba. Apa lagi? Ada enam ya? Tadi satu aja disuruhnya. Oh enggak ada enam. Dia bingung kalau tadi satu aja. Sekarang ada enam. Ada enam ya? Ada enam atau tiga sudah? Lanjut ya. Ada enam ya? Diulang tadi. An-Namal semut. Al-Fil gajah. Al-Fil gajah. Al-Ankabut. Al-Ankabut. Laba-laba. Laba-laba. Apa lagi ya? Ayo ayo. Oh ayo. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sapi betina. Sapi betina. Terus apa lagi ya? An-Nahal. An-Nahal. Lebah. Satu lagi. Ini agak susah nih. Itu tadi. Tuh apa tuh? Apa? Ayo satu lagi. Satu lagi. Ini yang gak tahu lagi buka handphone. Browsing dia. Apa ya? Satu lagi agak susah nih. Al-Adiyat. Apa? Al-Adiyat. Al-Adiyat. Apa Al-Adiyat artinya? Gak tahu. Hah? Oh kuda. Iya. Keledai. Kuda. Kuda. Kuda apa? Kuda apa? Oh kuda perang. Kuda perang. Boleh? Satu hadinya untuk akhwat. Ya. Jauh-jauh dari Samarinda. Ternyata hadinya umroh. Cuma-cuma. Cuma sampai bandara terus pulang lagi ya. Oke. Baik. Sahabat hijrah yang dimulakan Allah SWT. Lanjut. Akan kita ikuti tausia selanjutnya. Ini ada parade. Atau tiga ustad sekaligus. Yang akan mengisi kajian rohani pada siang hari ini. Langsung saja kita panggil yang pertama. Ustadz Handi Boni. Kemudian Ustadz Aditya dan Ustadz Akbar. Kepada beliau kami silahkan. Hijrah. Apa itu hijrah? Berpindah. Yang tadinya kita dalam area kemaksiatan. Sekarang muncul kepada ketahatan. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Kang Boni jangan dipandang baik kayaknya. Sempurna banget. Enggak brother and sister Villa. Saya juga pernah jatuh. Pernah rapuh. Pernah hancur. Saya pun pernah kemudian merasa. Kemudian disakiti. Merasa dikecewakan. Pernah. Tapi kemudian dimotivasi oleh ayat-ayat Allah SWT. Siapa yang keluar dari zona nyamannya. Siapa yang keluar dari rumahnya. Untuk datang menjemput ridha Allah dan Rasulnya. Suma yudri kul maut. Lalu kematian datang kepada dirinya. Fakot wakwa ajarah Allah. Maka Allah sudah tetapkan pahala hijrah yang terbaik untuk dirinya. Hari ini orang-orang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kursinya beda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini udah jam berapa sih ini? Setengah tiga. Ini lagi lemes-lemesnya orang nih kayaknya. Oke diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya ini baru semangatnya anak-anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersyukur banget Siang hari ini Bisa ketemu sama teman-teman Yang semangatnya Di bulan Ramadan Meskipun siang Di luar macet, panas Tapi masih bersemangat Datang ke Hijrah Fest Ramadan 2019 Masya Allah Ini merupakan sebuah Bukti Bahwa ternyata Ramadan Sudah terlewat 19 hari Tapi semangatnya masih luar biasa Ini orang-orang pemenang Karena begini teman-teman sekalian Kalau pemenang itu Sama seperti Kalau kita lomba lari Kalau orang itu lomba lari Seharusnya ketika dia Mulai melihat garis finish Udah akhir-akhir Justru semangatnya Semakin bertambah Justru seluruh tenaganya Akan dia optimalkan di akhir Itu prinsipnya pemenang Tapi kalau pecundang Karena dia tahu Dia bakal kalah sama yang lain Dia gak berusaha ngejar Sehingga dia akan mengalir gitu aja Bahkan mungkin ketika dia melewati garis finish Dia gak merasa bangga sedikitpun Teman-teman sekalian dirahmati Allah Bulan Ramadan ini memang bulan yang istimewa banget Dan sesuai dengan topik Pada hari ini Ramadan sebagai momentum hijrahku Kalau kita lihat Ramadan itu keistimewaannya luar biasa Yang pertama yang sangat mendukung hijrah adalah Ketika Ramadan tiba Allah itu membelenggu setan-setan Wah itu luar biasanya Membantu banget buat kita-kita Ya untuk berijrah Karena ibaratnya begini Kalau di luar Ramadan Kita mau berbuat baik itu Susahnya luar biasa Karena Ada setan yang selalu Menghambat kita Berusaha membuat kita itu Lemah Tapi hari ini setan dah Sudah dibelenggu Sehingga sekarang yang kita lawan Hanya diri kita sendiri Hawa nafsu kita Jadi itu dipermudah banget sama Allah Untuk kita berijrah di bulan Ramadan Tapi ada yang nanya nih beberapa hari yang lalu Kenapa Saya pernah nemuin ada orang yang masih kesurupan Pada saat bulan Ramadan Nah ini nih Makanya para ulama merumuskan Sebenarnya dibelenggunya setan itu Yang pertama karena Yang dibelenggu itu Pendapatnya Itu hanya yang jenderal-jenderalnya saja Jadi setan-setan nyubi Itu gak dibelenggu Nah Masalahnya setan nyubi Itu gak ngefek sama Orang-orang imannya kuat Dia ngefeknya sama orang-orang Yang imannya nyubi juga Makanya kalau orang imannya kuat Puasa Ramadan di depannya ada Pokari sweat dingin Itu orang imannya kuat mah Gak masalah Kecil Tapi bagi orang yang imannya nyubi Jangankan pokari sweat Air putih aja Itu jadi masalah besar Makanya setan nyubi hanya ngefek sama orang imannya nyubi Yang kedua Ada juga yang menganggap bahwa Dibelenggunya setan-setan itu Adalah untuk Menghambat Godaannya Jadi bukan Tidak bisa menggoda sama sekali Tapi dihambat Godaannya Dan ini tentu Ngefeknya juga sama yang nyubi-nyubi aja Nah tapi jangan khawatir teman-teman sekalian Saya yakin teman-teman yang ada disini Semuanya Semuanya Tiga hari mengikuti hijrah fest Ramadan Saya yakin keluar dari hijrah fest ini Semangatnya akan dipakai sebagai modal Untuk menghabisi seluruh pahala yang Allah siapkan di 10 hari terakhir Allah Akbar Teman-teman sekalian dirahmatilah Allah Tadi yang pertama keistimuan Ramadan karena setan-setan dibelenggu Yang kedua Kenapa ini pas banget buat berhijrah Karena di bulan Ramadan itu Allah Mengampuni Mengobral ampunan Hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Makanya Ramadan itu bulan yang paling pas untuk bertobat Ya Dalam hadis yang lain juga disebutkan Ya Bahwa neraka itu ditutup Surga dibuka lebar-lebar Ya Kemudian Allah mengampuni juga Setiap hambanya mohon ampun Dan membebaskan di setiap Malam-malamnya Hamba-hambanya dari api neraka Itu menunjukkan bahwa Bulan Ramadan Keistimewaannya pas banget Buat kita-kita yang kepengen Berhijrah setara totalitas Sayangnya berpikir begini teman-teman Keistimewaannya bulan Ramadan banyak banget Dan itu sudah sangat mendukung banget Hijrah kita Sehingga itu Allah mudahkan banget Di antara bulan-bulan yang lainnya Maka seandainya kita Di bulan Ramadan yang Allah udah kasih ini Kemudian kita gak mampu merubah hidup kita Menjadi lebih baik lagi Maka mau minta bulan yang seperti apa lagi kondisinya Karena gak ada bulan yang lebih Mendukung kita berhijrah Kecuali Ramadan Teman-teman sekalian dirahmatilah Allah Ada orang yang kadang Di bulan Ramadan itu semangat hanya di awal aja Iya kan Jadi kalau kita lihat sekarang kan fenomenanya unik Hari pertama, kedua, ketiga di awal-awal Ramadan Masjid-masjid penuh semuanya Sholat rauh penuh Sampai di serambi-serambi penuh Tapi kita lihat juga kan Di masjid-masjid sekarang di pertengahan Ramadan Sudah mulai berkurang Ada yang di dekat rumah saya Ada yang sampai separuh Padahal baru separuh Ramadan Saya gak kebayang nanti di akhir Ramadan Mungkin cuma satu sof gitu ya Kesian banget kan Nah ini permasalahannya ada apa nih Kenapa orang-orang masih ada Yang semangat di bulan Ramadan itu hanya di awal Dia tidak bisa menjaga semangatnya Sampai di akhir nanti Ternyata memang PR berat buat kita untuk istiqomah itu Di bulan Ramadan terutama Tapi para ulama memberikan tips itu Paling tidak ada tiga Tipsnya orang yang ingin menjaga keistikomahannya Ketika dia berhijrah di bulan Ramadan Dan dia tetap bersemangat sampai akhir Yang pertama Kalau kita ingin semangat terus Hijrah kita Istiqomah kita Sampai akhir Ramadan Yang pertama kita harus memohon kepada Allah Berdoa Minta sama Allah Agar semangat itu terus Ditanamkan dalam diri kita Ya kan Makanya ada doa-doa yang dihajarkan Nabi SAW Seperti misalnya yang masyur Atau misalnya Ya Allah Jadikanlah aku Orang yang senantiasa Mengingatmu Dan bersyukur kepadamu Dan berilah aku Kenikmatan Keistikomahan dalam beribadah Jadi itu adalah Doa-doa yang sangat dianjurkan Ya Kalau kita baca itu dari awal Ramadan kita Terus berdoa seperti itu Allah akan beri kita Semangat Ya Kemudian yang kedua Gimana caranya semangat tetap terjaga Semangat itu bisa dengan cara Ketika kita beribadah Maka bersungguh-sungguh lah Karena banyak orang yang beribadah Itu hanya gerakannya saja Dia tidak menghayati isi ibadahnya Sehingga Tidak nyampe di hati Ibadah dia Tidak membuat bertambahnya keimanan dia Bacaan Quran dia Tidak menambah keimanan Salat dia Tidak menambah keimanan Sehingga apa yang terjadi Ibadahnya kosong Sehingga lama-kelamaan Futur juga dia Maka dari itu Perlu kita Memasukkan Penghayatan yang serius Ketika sholat Ketika kiamulail Ketika kita membaca Al-Quran Untuk apa? Untuk mendapatkan feelnya Ruhnya ibadah itu bisa dapat Dan itu Meningkatkan keimanan kita Sehingga apa yang terjadi Terjaga semangat kita Sampai akhir Yang ketiga Tipsnya adalah Jangan bermaksiat di bulan Ramadan Karena kita ini puasa Kadang lupa Kita hanya puasa Hanya menahan lapar dan haus Tapi lupa kita Menahan mata Menahan lisan kita Menahan telinga kita Untuk tidak bermaksiat Karena sudah jelas Orang yang bermaksiat Itu pasti menurunkan imannya Dan pasti males ibadah Orang yang bermaksiat Di saat yang sama Dia pasti akan males ibadah Iya kan? Maka dari itu Menjauhlah kita Dari hal-hal Yang membuat puasa kita Jadi kosong Membuat kita Jadi lemah iman Kemudian membuat kita Jadi tidak bersemangat Dalam beribadah Di bulan Ramadan Teman-teman sekalian Dirahmatilah Allah Saya yakin banget Hiroh teman-teman ini Mungkin banyak yang lebih Lebih luar biasa Dari kami Yang ada di depan ini Maka bisa jadi Teman-teman yang ada Di depan kami ini Mungkin surganya Bisa lebih tinggi Dari kami Maka dari itu Saya optimis Paling tidak Semua yang ada disini Kita bisa reuni nanti Kita bisa reuni Kelak nanti di akhirat Kita bisa berkumpul Di barisan Nabi dan para sahabat Kita tunjukkan Kepada orang-orang Di luar sana Yang mereka lebih suka Bermaksa dibandingkan kita Yang lebih Banyak berkumpul disini Untuk mendapatkan Pahala dari Allah Kita tunjukkan ke mereka Bahwa apa yang kita Lakukan ini Semuanya adalah untuk Membuktikan bahwa Kebenaran janji Allah Dan Rasulnya Insya Allah itu Itu aja dari kami Dari saya Berikutnya Ada usah-usah yang jauh lebih Hebat dari saya Akan memberikan Tausiah kepada teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji dan puja Kita panjatkan Kereta Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah yang telah menciptakan kita Dialah Allah yang telah menghidupkan kita Dan insya Allah Dialah Allah yang akan Muafatkan kita Dan demi Allah Kita akan dikembalikan Ke sebuah tempat Yang tidak ada lagi Keraguan di dalamnya Ya'ni yaumil kiamah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang telah menurunkan Manusia terbaik Manusia yang mengajarkan kepada kita Keimanan yang sejati Mengajarkan kepada kita teladan Yang tiada duanya Dan manusia ini Yang selalu kita rindukan Selalu kita harapkan Kita bisa mencium tangannya Dan memeluk tubuhnya Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga salawat serta salam Terlimpah curah kepada beliau Kepada para keluarganya Para sahabatnya Hingga kita umatnya Tetap istiqamah di jalan Islam ini Sampai Allah menjemput kita Teman-teman ihmatullah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan ini Mari kita coba Berfikir Manusia itu Fitrahnya itu kotor atau bersih? Bersih Tapi apa yang keluar dari manusia Kira-kira kotor atau bersih? Kotor Coba teman-teman semua Analisis dari paling atas Rambut kita ngeluarin apa? Tombek Putu Yang keluar dari telinga kita? Tambang emas Yang keluar dari mata kita? Kotoran Bahasa Pransisnya ciloh Yang keluar dari hidung kita? Kotoran Yang keluar dari selah-selah gigi kita? Kotoran Yang keluar dari leher kita? Kotoran Yang keluar dari ketiak kita? Yang keluar dari depan dan belakang kita? Kotoran Ternyata semuanya Kotoran Maka Rasulullah pernah menasehati Bahwa Yang dikejar oleh manusia itu Dunia itu disamakan dengan kotoran Enggak ada harganya Kotoran itu enggak mau Enggak mau Dan setelah kita Fikirkan Ternyata apa yang keluar dari manusia Itu kotoran semua Nyaris enggak ada yang baik Tapi kata Rasulullah Masih ada kemungkinan Dua yang baik Dua yang baik Yang pertama kata Rasul Lisan Kalau semua bagian tubuh kita Ngeluarin kotoran Kata Rasulullah Masih ada satu yang bisa baik Lisan Lisan kita Maka Rasulullah Menasehati Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka berbicara yang baik Atau Diam Bulan Ramadan Bulan yang pas Buat nahan semua Yang kedua Kata Rasulullah Masih ada yang kemungkinan baik Yaitu adalah Perbuatan kita Perbuatan kita Apalagi di bulan Ramadan Perbuatan kita diganjah dengan 700 kali lipat Kecuali puasa Jadi kalau teman-teman disini Sedekah 700 kali lipat Di bulan Ramadan Solat Tambah lagi Banyak sekali amal solat Nah Manusia punya kecenderungan baik Manusia Fitrahnya Baik Maka di bulan Ramadan ini Bulannya hijrah Karena ada tiga Ada tiga Peristiwa Yang sangat fenomenal Yang terjadi di bulan ini Yang pertama Peristiwa Diturunkannya Al-Quran Diturunkannya Al-Quran Dan ayatnya itu sangat indah Allah berfirman Shahrul Ramadan Shahrul Ramadan Alladzina unzila Fi Al-Quran Khuddalinas Wabainatina minal huda Wal-furqan Setelah diturunkan Muqjizat Yaitu Al-Quran Kepada Alhamdulillah Muhammad Untuk menjadi Petunjuk Huddalinas Untuk manusia Dan menjadi cahaya Bagi kehidupan Manusia Jadi Ada yang menarik Jadi yang pertama Diturunkannya Al-Quran Jadi petunjuk Kita Tanpa Al-Quran Hidup kita itu gelap Karena sumber ilmu Semua dalam Al-Quran Sumber ilmu Semua dalam Al-Quran Maka Allah Turunkan kepada kita Di bulan Ramadan Itu terjadi di bulan Ramadan Bulan diturunkannya Al-Quran Yang kedua Peristiwa Hijrah Peristiwa hijrah Di bulan Ramadan ini Peristiwa tentang Perang Badar Ini Tiga kisah ini Insya Allah Jadi Penentu Umat Islam itu Bisa sampai Jakarta Atau enggak Kalau yang pertama Diturunkannya Al-Quran Itu untuk manusia Semuanya menjadi Rahmatan lil'alamin Yang kedua Allah berikan Ujian Ketika Rasulullah Punya Lawan Kafir Quraish Itu terjadi di bulan Ramadan 17 Ramadhan Rasulullah perang Perangnya luar biasa 300 pasukan muslimin Melawan seribu Pasukan kafir Quraish Itu peristiwa yang luar biasa Rasulullah nangis Beliau mengangkat tangannya ke atas Berdoa Ya Allah Seandainya pasukan yang sedikit ini Yang hanya 300 ini Hancur Maka tidak ada lagi yang menyembahmu Ya Allah Berulang-ulang Sampai mertuanya Abu Bakar Udah Doamu pasti dikabulkan Ya Rasulullah Rasulullah nangis terus Nangis Enggak berhenti Bayangin Hidup matinya umat Islam itu Ditentukan perang badar Kalau perang badar kalah Mungkin enggak sampai Jakarta Mungkin enggak sampai Surabaya Mungkin enggak sampai Kalimantan Hancur Terjadi di bulan Ramadan Bulan Hijrah Dan yang terakhir Yang terakhir Yang menentukan umat Islam Bisa mengambil alih Ka'bah Itu terjadi pada Fatul Mekah Fatul Mekah itu terjadi di bulan Ramadan Tiga peristiwa epik Pertama ditunjukkan oleh Al-Quran Petunjuk manusia Supaya kita tidak menjadi manusia yang bodoh Tidak menjadi manusia yang jahil Yang kedua Adanya perang badar Hidup matinya umat Islam Yang ketiga Allah berikan kemenangan Fatul Mekah Dan kalau dibaca dalam sejarah Fatul Mekah itu Peristiwanya itu bukan di saat itu Tapi di saat perjanjian Hudaybiyah Perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah Dihianati Oleh orang-orang Quraish Tidak boleh umrah Tidak boleh datang ke Ka'bah Semua batasannya dijaga Tidak boleh Terlalu ikut campur urusan Quraish Tapi kita perang Perang gak ada Perang gak ada Umar bin Khotob sampai marah Ya Rasulullah Kenapa Kita harus Menyerah kepada kafir Quraish Padahal kita itu sudah tinggal Selangkah lagi menang Rasulullah hanya bilang Ini perintah dari Allah Ini perintah dari Allah Saya tidak berani melawan Maka pada saat itu selesai Rasulullah bertemu Umus Salamah Mengadukan Umus Salamah Meyakinkan Rasulullah Ya Rasulullah Kalau itu adalah perintah dari Allah Maka laksanakan sampai selesai Setelah itu kaum muslimin pulang Turun Turun surat Al-Fat ayat 1 Allah turunkan Satu surat Ayat pertamanya Wahai Muhammad Kemenangan sudah kau pegang Kuncinya sudah kau pegang Merinding sih Jadi tiga peristiwa epik itu terjadi di bulan Ramadan Jadi bulan perubahan Bayangkan Kalau kita tidak dapat Al-Quran Bayangkan Kalau Ramadan waktu itu perang badar kalah Dan bayangkan Kalau Kaabah tidak bisa diambil alih waktu itu Dengan peristiwa Fatul Mekah Tidak ada yang berangkat umroh Tidak ada yang berangkat umroh Nah teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Di bulan Ramadan ini Saya berhusnuzon Yang datang kesini Semua maksiatnya itu berhenti Semua maksiatnya stop Yang di bulan Selain bulan Ramadan Pacaran Tapi setelah di bulan Ramadan Insya Allah puasa Puasa pacaran Nanti dilanjut Yang tadinya Senang Maksiat di bulan Ramadan Berubah Karena Semua siaran Televisi Semuanya serba islami sekarang Itu hanya di bulan Ramadan Sinetron FTV juga diganti Jadi Apa ya Ta'ruf Berubah Semuanya berubah Di bulan Ramadan Dan mudah-mudahan Saya husnuzon Yang datang kesini Bisa mendapatkan kemuliaan Laylatul Qadar Yang satu malamnya Memiliki keberkahan Seribu malam Seribu bulan Masya Allah Masya Allah Dan Di bulan ini Mudah-mudahan Kita diberikan Kebaikan Menjadi orang yang bertakwa Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti Kita bisa Bertemu Rasulullah Di Telaga Al-Kausar Sambil menyebut Menyebut Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad O'ala Sayyidina Muhammad Benar Saya takut sekali Kalau seandainya Bulan Ramadan Pergi Terus ada yang berubah Dalam diri kita Maka Sedikit nasihat saya Di 10 malam terakhir ini Teman-teman yang mau beritikaf Siapkan buku-buku Untuk menemani malam-malam Apalagi yang single lelah Single lelah Bukan single lelah Single lelah Udah kelamaan single Jadi lelah Diisi hari-harinya Di 10 malam terakhir ini Dengan membaca Sakofah Membaca sirah Membaca Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Sehingga kita Ketika nanti Setelah di bulan Ramadan ini Kita betul-betul Perubahan yang sangat Radikal Apa ya radikal Perubahan yang sangat Besar Terjadi Dalam diri kita Insya Allah Mudah-mudahan Kita bisa menjaga lisan Dan perbuatan kita Setelah bulan ini Dan istiqomah Di jalan Islam ini Sampai Allah menjemput kita Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Cek cek Alhamdulillah Ijin ya Kang Adit ya Ini senior saya loh Ngefans dulu kita Sekarang ada disini barengan Coba Jadi kebayangkan usianya Yang sebelah juga Adik kelas Adik kelas saya tercinta Tapi gantengan beliau Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat? Masih pada sahum? Semangat dong Ngeliat ke ahwat warna-warni Kayak ngeliat sop buah Ngeliat ke ikhwan Coklat ke hitam-hitaman Seperti meses Hitam tapi manis Ngeliat kamu Kayak jodoh aku Kalau ngeliat kamu Kayak istri aku Emang istri aku Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas nikmat umur Sampai dengan detik hari ini Kita bisa berkumpul Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimudahkan Diringankan Setiap langkah Kaki kita Untuk sampai Ke JCC ini Dalam keadaan Sehat walafiat semuanya Mustahil Kalau tanpa Kehendak dari Allah Kita bisa sampai ke sini Mustahil Kalau tanpa Kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa ngerasa Nikmat kumpul di sini Karena nyatanya Banyak yang ngerasa Nikmat justru ketika Di tempat selain ini Ada yang ngerasa Nikmatnya Di Bioskop Bioskop maksudnya Bioskop Biar tak ada Inggris NGM Masih ada gak sih itu Ada yang ngerasa Nikmatnya di Ancol Ancol Ada yang ngerasa Nikmatnya mungkin Di mal Tapi teman-teman Ngerasa nikmatnya Di sini Kan aneh Kenapa ngerasa Nikmatnya di sini Justru Bahkan Ngeluarkan sesuatu Yang disebutkan Dengan berat itu Rumah yang berat loh Dikeluarkan Tapi kita Nantiasa berani Mengeluarkannya Dan bisa berkumpul Di sini Ada yang naik Ojek Ada yang naik Ojek online Ojek offline Ada yang naik Ojek gratisan Temen Bro Berangkat lu bro Berangkat Nebeng ya Pas udah sampe Ticketbox bro Gue kagak bawa dompet Biasaan lu Ada yang naik Ngobil Ada yang naik City transport Angkot Angkot Ada yang Jalan kaki Apapun Kendaraannya Bagaimanapun Perjuangannya Setiap langkah Kaki kita Menaikkan derajat kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap langkah Kaki kita Senantiasa Mengugurkan dosa-dosa kita Insya Allah Tapi seandainya Setiap langkah Kaki kita Dipakai Maksiat Sayang Brother Kalau maksiat Gampang Gak disuruh pun Gak dipaksa pun Pasti dilakukan Serius Makanya gak ada Sepanduk buat Ajakan Kemaksiatan Gak ada Ajakan Kebaikan Itu banyak Ayo Sholat lima waktu Banyak Selamat Menunaikan puasa Jarang kita Lihat sepanduk Selamat Buka puasa Di siang hari Selamat Menikmati Perzinahan ini Gak ada Ayo Kita tingkatkan Mabok-mabokan Gak ada Kenapa Karena kemaksiatan Gak usah dimotivasi pun Langsung termotivasi Sama sendiri Ada yang motivasi Pacaran Gak ada Dimotivasi nikah Susah buat nikah Tapi ketika Gak dimotivasi pacaran Tapi milih pacaran Terus bilang Ustaz Kang Boni Kalau aku gak pacaran Terus gimana Caranya aku bisa nikah Tapi kan Kamu gak capek Disakitin terus Sama laki-laki Aku lelah Sebenernya Kang Tapi aku Aku khawatir Gak ada lagi Yang sayang sama aku Selain dia Aku tuh udah Dead love Ustaz Udah cinta mati Terus Kalau dia mati Kamu mau ikuti kubur Ya enggak Artinya Cintailah yang maha Hidup Kenapa sih Semangat banget Ngejelasin yang namanya Pacaran Ngeri Remaja hari ini Insya Allah sih Saya yakin 100% Disini sih gak ada Yang berpacaran lagi Gak ada Udah fokus kemudian Untuk kemudian Meningkatkan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya proses Brother and sister villa Ketika namanya proses Hijrah ini kita lakukan Memang berat dirasakannya Tapi inilah perjuangannya Meskipun berat Daripada tidak dilakukan Lebih berat lagi Maka akhirnya kita merasa Nikmat akan sesuatu Yang orang lain Mungkin pandang gak nikmat Dan Alhamdulillah Hari ini Hijrah face yang kedua Dari hijrah face Kemarin 2018 Eh disini ada yang hadir Tahun kemarin hadir Wih Masya Allah Gak apa-apa Gak usah malu-malu Ada yang hadir Tahun kemarin Wih banyak Luar biasa Yang gak hadir Tahun kemarin ada Ada juga Yang hadirnya Baru tahun ini ada Ya sama aja sih Pertanyaannya ya Alhamdulillah Yang hijrah face Tahun ini Saya bisa berkunjung bersilaturahmi Kembali Dan bersilaturahmi Dengan guru-guru Yang luar biasa juga Dan terutama Dengan teman-teman Saudara-saudaraku tercinta Dan Saya juga bawa keluarga Istri Dan bawa Anak juga Alhamdulillah Kalau tahun kemarin Gak dibawa Bukan berarti jomblo Dan bukan berarti Kita marahan Enggak Cuman sekarang Alhamdulillah Saya sudah punya Anak dua Dan istri saya lagi Mengandung Anak yang ketiga Alhamdulillah Dan Seneng banget Mudah-mudahan Teman-teman juga bisa Nikah Dan segera Memiliki anak ya Dan Kalau bisa Dapat paketan Juga lebih bagus ya Beli satu Dapat dua Boleh ya Nikah Kayak gitu teman-teman Ajib banget ya Dan Alhamdulillah Sayang Kansa Kansa Mau tau siyah ya Sini sayang Malu Sini sayang Sini Anterin mam Malu Malu ya Alhamdulillah Bahagia ketika Melihat seorang anak Tumbuh Berkembang Dan dewasa Brother Kalau tahun lalu Kita belum nikah Sekarang kita sudah nikah Alhamdulillah Ada perubahan Yang tahun lalu Belum menikah Sekarang Masih belum menikah Tahun besoknya Belum menikah Ya sabarlah Gitu ya Pernah denger kisah Dewi dan Rudy Itu kan ya Betapa kecewanya Dewi Ketika memutuskan Rudy Tau-taunya Ketika itu Rudy-nya hancur Ketika Rudy-nya hancur Dewi-nya hijrah Ternyata akhirnya Rudy ikut hijrah Dan ketemu di hijrah Fes kan gitu ya Kemudian ketemunya Di parkiran Rudy Dewi Gitu Kemudian Disebutin Akhirnya Rudy kamu hijrah juga Iya Aku juga hijrah Proses mereka Sama-sama hijrah Sampai akhirnya Kata Rudy Mohon maaf Dewi aku duluan nikah Ini kasih Undangan nikah Hancur hati Dewi Sampai mengatakan Ya Allah kok gini-gini Amat sih Akhirnya kecewa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berada yang siservillah Semua orang itu Berproses dan Berprogres Anak kita Semakin lama Semakin besar Kita pun Semakin kesini Semakin dewasa Ada sesuatu Yang kemudian Dirasakan Apa yang perlu Saya rubah berikutnya Dalam Ramadan ini Seandainya Ini adalah Ramadan Terakhirku Maka salah satunya Adalah kecintaan Kita kepada Al-Quran Maka kenapa Saya sampaikan Ke keluarga Sampai anak juga Buat memotivasi Ayo sayang Kamu harus cinta Kepada Quran Dan hari ini Kita Saya punya Tamu yang luar biasa Tamunya Insya Allah Teman-teman Akan mendapatkan Inspirasi yang luar biasa Dari Ananda tercintai Ananda ini Bernama Muhammad Najah Adinda kita ini Seorang anak Yang Kedarullah Terkena Serebal palsi Dalam keadaan lumpuh Tapi Beliau seorang Penghafal Quran Alhamdulillah Sekarang beliau Sudah hafal 30 Juz Kita sambut Muhammad Najah Dengan takbir Takbir 30 Juz Dalam waktu 8 Bulan Dan teman-teman Yang bawa Quran Mushaf Madinah Dibuka Qurannya Nanti teman-teman Bareng-bareng Kita cek Hafalannya Beliau bisa hafal Ingat Halaman berapa Posisinya Dimana Dan nanti Beliau bisa bacakan Adinda kita Ini Muhammad Najah Assalamualaikum sayang Beliau bisa cek Beliau bisa cek Nah cek coba Cek Oke Muhammad Najah Ini Alhamdulillah 30 Juz Dalam Dalam 8 Bulan Teman-teman Yang bawa Mushaf Madinah Silahkan Dibuka Mushaf Madinah Nanti Dicek Halamannya Ini Tidak ada Rekayasa Wallahi Kita Saya akan cek Juga Hafalan Dari Nazah Siap Sayang Ya Insyaallah Udah Udah megang Semuanya Teman-teman Cek Halaman Ya Insyaallah ya Muhammad Nazah Bismillah Halaman 24 Kedua Dari Atas Betul Masih Alba Koroh Tadi Sekarang Kita Lanjut Saya Acak Ini Saya Tutup Lagi Saya Tutup Saya Bukanya Acak Maaf Buka Ya Halaman 334 Paling Atas Betul Jamaah Halaman 190 Paling Atas Paling Bawah Halaman 190 190 Satu lagi ke bawah setelah lakot lakot ya boleh lakot jamaah ada yang mau nyoba ngetes gak silakan ikhwan akhwat boleh maju boleh maju boleh maju satu orang ikhwan satu orang akhwat sebelum kita ke azan nih bentar lagi set insyaallah set dimas dari serpong tanggerang set dimas mau sambung ayat mau text ya test boleh dapat padahal ya ayyuhal ladhi na'utu lkitab fahaminu bima nazzelna mameyuhal ladhi na'utu lakot mameyuhal ladhi na'utu lakot wabali anna tamisaw yuham fa na ruddaha fa na ruddaha surat apa ayat berapa itu kan Dimas surat Anissa coba surat tadi surat Anissa ayat berapa dari Anissa ya 4 tiga ya Masya Allah Masya Allah Oke Barok Allah akhwat ada satu lagi ya satu lagi satu lagi bentar boleh kedepan aja akhwat on maaf ibu boleh teteh 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 maaf bukan ibu itu teteh ya silahkan teteh Oh ya maaf Hai Udubillahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim waidana day tum ilo sholatid dauduha huzuwa wa laibah dalika bi annahum kaumun la yaakilun halaman berapa teh halaman 118 halaman 118 posisinya dimana posisinya paling atas 118 paling atas halaman 118 ayat 85 halaman bacain lagi coba lanjutin dilanjut suratnya nanti dilanjut sama Najah saya lanjutnya suratnya kuliah ahlal kitab ihatam kimona minna illa an amanna billah billahi wa maa unzila ilayna wa maa unzila min qabalu wa anna akhfarukum fasiqoon wa anna akhfarukum fasiqoon wajah alamin humal qiradatawal qanadirra wa abadattawud walaikasyarum makanan wa adal mu'ansa wa ishabid alhamdulillah 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 Muhammad Nazar mampu menghafalkan Alquran 30 jus dalam waktu 8 bulan dengan serebral palsinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan kemudian dengan Alquran yang turun di dalamnya maka siapapun yang senantiasa berusaha untuk membaca Alquran menghafalkan Alquran Allah akan senantiasa memuliakannya sungguh ini sebuah keajaiban yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pelajaran yang harus kita ambil sebaik-baiknya pelajaran maka tidakkah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa kita mencintai Alquran dan memotivasi kita untuk menghafalkan Alquran sudah berapa hafalanmu wahai ikhwafillah sudah berapa hafalanmu sampai Ramadan ini sudah berapa kali Ramadan kau melewatinya dan sudah berapa kali kau senantiasa mengkhianati perbentukan syukur dari Allah Allah berikan penglihatan Allah berikan ingatan Allah berikan pendengaran Allah lembutkan hatimu sudah berapa hafalanmu wahai ikhwaf maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidakkah kau berfikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Alquran dan Allah menjadikan siapapun mudah untuk menghafalnya siapapun kita bagaimanapun masa lalu kita demi Allah demi Allah Allah berikan ilmunya bahkan Allah mudahkan semuanya Ya Allah Ya Rabbi seandainya kami diberikan kesempatan kembali Ya Allah berikanlah kesempatan yang paling terbaik kepada kami untuk mencintai Alquran mulai menghafalkan Alquran jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mencintai Alquran dan dimudahkan dalam menghafalkan Alquran Insya Allah semua yang hadir di Hijrah Pes 2019 ini salah satu bekal yang terbaik ayo mulai kita hafalkan Alquran dan ajak keluarga kita mencintai Alquran sudah cukup sudah cukup perbedaan diantara kita sudah cukup pertentangan diantara kita sudah cukup pertikaian diantara kita indahkan ahlakmu dengan Alquran hentikan perpecahan ini dengan Alquran satukan hatimu dengan Alquran demi Allah takbir doakan yang terbaik buat negeri ini wahai para penghafal Alquran kita meminta sama Allah agar Allah jadikan negeri ini negeri-negeri yang penuh dengan kedamaian negeri yang penuh dengan keamanan kenyamanan bagi siapapun umat Islam senantiasa mencintai perdamaian umat Islam senantiasa mencintai persatuan umat Islam senantiasa mencintai siapapun yang ada dalam dekat lingkungan maka cintailah Alquran engkau akan dicintai oleh Allah ikhwafilah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini akan kita akan sholat asar dari sholat asar semuanya berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan minta ampun kepada Allah bertobat kepada Allah minta kepada Allah agar Allah catatkan niat kita untuk menjadi seorang penghafal Alquran dan titip doa dalam setiap selesai sholat kita titip doa untuk negeri kita untuk saudara-saudara kita agar senantiasa dipersatukan kembali agar senantiasa kemudian bisa berangkulan kembali dan sama-sama untuk kemudian meniti jalan ilahi rohbi ikhwafilah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian saya Handi Boni dan guru saya Ustaz Aditya dan juga Ustaz Akbar dalam sesi ini bersama dengan seorang yang mulia Muhammad Najah seorang penghafal Alquran 30 juz dalam 8 bulan ucapkan terima kasih Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan Allahumma Rahman Nabi Alquran Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf seandainya ada kesalahan atau imu yang masih kurang kami bisa sampaikan Insyaallah kita dipertemukan di lain waktu dan kesempatan Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis Surat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Aishhadu an la ilahe illallah Aishhadu an la ilahe illallah Aishhadu an la muhammad arrasulullah Aishhadu an la muhammad arrasulullah